hai hai oke teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai kayak kali ini ada servisan TV sub kecil sekali 14 in baru saja ya hari ini coloknya kita coba ya kerusakannya seperti apa terlalu masih di tali Oke kita colokin saja ya kita cek kerusakannya Oke sudah saya colokin ya Coba kita tombol starnya indikatornya Oh sudah setor ya teman-teman sudah hijau tapi untuk ini masih nyala ya masih menyala ya Coba bisa kasih antena jika rusakannya orangnya enggak bilang lupa lupa saya kita kasih antena ya kita bisa kasih antena di belakang dah ini TV-nya masih hidup ya masih nyala masih normal sekali ini kerusakannya mungkin ini ya bisa jadi pas dibawa ke sini jadi ada saudara yang retak mungkin pas dibawa ke sini karena goncangan jadi ini ya mungkin dia nyambung lagi dan hidup lagi kita tunggu saja sampai mati ya atau kita goyang-goyang coba ya tidak mati ya tidak mati ya Oke teman-teman kita tunggu saja ya Oke teman-teman TV-nya sudah mati ya ini mati sendiri setelah sekitar 15 menit atau 10 menit ya kurang lebih segitulah mati sendiri dan ini masih eh stop kontaknya masih nyolok di listrik ya ya ini bisa coba kita nyalain ya kita tombol ah ya dia hidup lagi ya hidup lagi Nah nanti setelah 10 menit mati lagi kita matiin dulu seperti ini lalu kita nyalain lagi dia hidup lagi seperti itu ya seterusnya Oke kita bongkar saja ya kita cek mungkin komponen aja yang sudah aus mudah-mudahan tegangan tidak terlalu parah ya oke atau mungkin ada tegangan yang kurang disebabkan elko bisa air resistor bisa atau mungkin bisa juga str-nya sudah tidak kuat dengan panas atau sudah lemah ya kita cek aja kita bongkar Oke Oh jangan di skip ya tonton sampai habis biar paham jadi seperti apa sih ya penanganannya ya jangan pengecekannya gajak Hai temen-temen tipinya mati ya jadi tipinya mati ini saya ulangi lagi ya jadi tip saya tadi saya nyalain sampai mati lagi dan ini sudah mati lagi yang kedua kalinya ya teman-teman untuk memastikan jadi stop kontaknya masih nancep ya masih nancep full dan tombolnya juga masih on ya nah ini keadaan on tapi tipi mati indikator juga mati Coba kita matiin dulu dari sini atau tidak kita cabut kontaknya ke listrik tombol lagi hidup lagi segitu terusnya jadi dari sini aja ya biar teman-teman tahu ya jadi kita pos dengan sedetail-sedetail ya serilnya tidak ada yang ditutupin ini masih on ya nah coba kita matiin dulu nah sudah matiin kita tombol lagi ya Nah on lagi ya dan tipi nyala lagi setar lagi nah sudah jelas ya temen-temen berulang-ulang seperti ini nanti sekitar 10 menit dia mati lagi ya Oke segitu langsung bongkar saja Oke teman-teman tipinya sudah salah bongkar ya sudah terbongkar jadi tipinya seperti ini ya misalnya ya Oh dilihat dari fisiknya telkonya masih masih bagus ya di bagian B plus outputnya maupun di vertikal ini belum enggak ada yang ngembung tapi enggak tahu ya kalau dari bawah mungkin untuk langkah Hai pertamanya mungkin kita sort bersihin dan kita saudara ulang ya teman-teman itu langkah pertamanya kita saudara ulang semua untuk kesimpulannya tadi eh tipi jadi nyala ya normal jadi sekitar 15 menit kurang lebih mati sendiri lalu sebelum Hai indikator ikut mati ya jadi sebelum colokannya dicabut Hai enggak bisa setar lagi ya jadi dicabut dulu dicolokin lalu bisa baru bisa setar lagi Oke begitu seterusnya Oke jadi ketika mati indikator ikut mati kalau bisa disimpulkan bahwa power supply lengkiran power supply tidak pendapatkan arus atau tidak pekerja ya str-nya jadi tegangan stem B ikut hilang Oke bisa jadi di rangkaian regulator yang bermasalah mungkin saudaranya atau str-nya yang lemah bisa juga elko disini ada elko kecil ya elko kecil disini ada dua sebelah sini ini satu ini satu biasanya untuk tepi sub di rangkaian power supply untuk elko kecil ini sering mengalami penurunan daripada kapasitasnya ya bisa juga kering Oke saya memprediksi bahwa di rangkaian regulator ini bermasalah ya mungkin saudaranya ataupun elko yang tadi atau bisa juga komponen yang lainnya Oke jadi kita langkah pertamanya kita saudara ulang aja ya teman-teman untuk memastikan bahwa saudaranya sudah bagus ya sebelum kita mengganti komponen yang lainnya Oke kita lepas dulu kelihatan Oke kita coba balik ya kita balik TV-nya nah ini menggunakan IC tempel ya untuk tipe ini jadi untuk AC tempel ini sangat rawan sekali dengan konsleting ya jadi untuk penyodaran hati-hati eh buang dulu harusnya di elko besar ya jadi udah dipastikan teman-teman tidak ada tegangan karena ini sangat sensitif sekali ya teman-teman untuk IC tempel ini mudah soft ya oke di sini eh di kaki regulatornya ini saudaranya memang kurang bagus ya teman-teman kalau bisa melihat ini dengan saya lihat men di kamera kurang jelas ya tapi ini saudaranya kurang bagus atau mungkin ada yang retak ya ya kurang bagus lah ya gitu Oke mungkin kita saudara ulang dan kita coba lagi ya Oh gini aja teman-teman jadi kita saudara ulang dan kita ganti elko kecil tadi di area PSP atau power surveying ini kita ganti elko kecil dua tadi ya sambil kita saudara ulang dan habis itu kita tes lagi ya mudah-mudahan ke Selesai Oke teman-teman jadi ini ya elko di area PSU tadi dua sudah saya lakukan ya sudah saya ganti kecil ini nilainya 1 micro 50 volt dan satunya 22 35 volt saya ganti 22 micro 50 volt oke dan ini ya sudah saya solder ini kakinya belum saya potong masih panjang jadi biar teman-teman percaya ya kakinya masih dan untuk penyodaran ulang sudah saya solder semua yaitu di era PSU dan vertikal, horizontal dan yang lainnya ya di output regulator output power supply maksudnya ini juga sudah saya solder ulang ya teman-teman jadi ini tinggal pengetesan oke kita langsung saja kita coba ya mungkin ya mudah-mudahan masalahnya selesai sampai sini ya mudah-mudahan oke kita coba ya kita langsung coba saja mungkin bismillah bismillah kita coba test ya kalau sampai 1 jam mungkin ya biar ada oke langsung start tv-nya itu indikatornya coba kita kasih antena biar lebih jelas lagi kita tes sekitar 1 jam ya teman-teman oke tv-nya sudah menyala ya itu ya di layar oke kita tunggu sampai 1 jam kurang lebih ya kalau sudah tidak mati lagi artinya permasalahannya aja di ilko area regulator ini dan soderon mudah-mudahan tidak mati lagi oke teman-teman jadi tadi sempat sempat bertahan selama setengah jam ya jadi selama setengah jam mati lagi dan ini kondisinya masih terhubung dengan arus listrik ya ini masih mencolok masih mencolok ya itu masih mencolok masih mencolok tapi indikatornya mati dan itu tombol on off juga masih on jadi setengah jam tadi bertahan dan mati lagi ya mati total oke jadi untuk mati seperti ini indikatornya ikut mati bisa di artikan bahwa power supply tidak mengeluarkan sama sekali tegangannya ya jadi output dari power supply benar-benar tidak ada sama sekali lain dengan mati dengan keadaan stand ya kalau mati keadaan stand-by artinya power supply masih dalam kondisi bagus mungkin kerusakan di output rangkaian mungkin bisa rangkaian vertikal horizontal dan lainnya tapi ini indikatornya mati ya tidak stand-by jadi mati total mati total ya coba kita cabut colokannya kita colokin nanti pasti hidup lagi ya oke teman-teman mungkin saya akan mengganti str ya strnya mau saya coba ganti dengan yang baru tadi elko nya sudah kita ganti yang kecil-kecil dan bertahan setengah jam oke artinya ada perubahan ya setelah perbaikan di power supply tadi mengganti elko ada perubahan yaitu bertahan setengah jam lalu mati lagi jadi sebelum diganti elko nya tadi bertahan cuma 10 menitan ya kurang lebih oke kita selanjutnya ganti strnya teman-teman dan ini coba kita cabut dulu kita colokin lagi biar teman-teman lebih percaya ya oke kita colokin lagi ya just nah indikator nah langsung start lagi ya teman-teman begitu seterusnya oke tidak usah lama-lama ya kita langsung ganti strnya saja nanti kita tes lagi ya oke untuk penggantian str mungkin tidak usah saya rekor ya biar durasinya tidak terlalu panjang tapi untuk penggantian nanti akan saya tunjukin aja oke teman-teman jadi setelah penggantian str tv sudah bertahan sekitar 3 jam ya jadi kesimpulannya tv sudah normal ya sudah saya simpulkan tv normal jadi dugaan di awal benar ya jadi yang bermasalah adalah di blok power supply nya yaitu kerusakan daripada str jadi str ini kerusakannya ketika dia panas yang berlebihan dia akan off ya atau dia akan mati karena panas yang berlebihan mungkin sudah tidak bagus lagi atau sudah lama ya teman-teman jadi setelah penggantian str str ini str nya dengan kode enggak kelihatan ya nah kodenya 6753 tapi disitu saya ganti dengan 6756 tadi ya kalau enggak salah ya benar 6756 nanti kita zoom lagi biar teman-teman tahu kebenarannya tadinya ini ya str 6753 oke jadi tv sudah bertahan sekitar 3 jam artinya tv sudah normal ya teman-teman oke oke coba kita zoom tr nya tadi saya ganti 676 wah 67 6756 kalau enggak 6754 ya teman-teman oke saya matiin dulu ya 67 6756 ya benar sekali 6756 str yang saya ganti penggantinya ya nah teman-teman bisa lihat ya 6756 oke teman-teman jadi yang bermasalah di bagian block vertikalnya oke terima kasih yang udah dukung channel saya saya ucapkan terima kasih banyak sekali mudah-mudahan channelnya bisa berkembang dan bermanfaat buat khususnya pemula ya mudah-mudahan bermanfaat buat kalian semua jangan lupa untuk subscribe yang belum subscribe dan share ke teman-teman kalian ya jika video ini bermanfaat mungkin cukup sekian ya teman-teman sampai jumpa lagi di video berikutnya tentang tutorial service tv dan lain-lain oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati